Tanggapan dari Bapak Wampan seperti apa? Sama siapa gue damai? Ditaorin perdana sama Bang Rasman sama Iklis. Oh gak! Sana Bang, sana Bang, sana Bang. Gini-gini, gini-gini. Kasusnya sudah mendekati babak makin mengerucut tentang pendidikannya. Seluruh saksi ditingkat pendidikan dan saksi ahli sudah selesai diperiksa. Dan dia sudah tahu adalah penentuan babak akhir. Jadi dia sudah khawatir atas masa depannya. Yang dulu dia sangat berapi-api ngomong kasar tentang seorang hotman pengacauan, seorang hotman Paris yang seribu kali sukses dari dia. Sekarang dia sudah mulai dengan coba, Eh, Sudara Farid agar dihubungi hotman untuk apa itu? Ketemian. Ketemian. Apa namanya istilahnya itu? Itu kan alatnya berdamai. Sejak kapan dia ngomong begitu? Ya? Dan agar benderamu kita sama. Bendera gue sama dia selalu jauh lah. Dia jauh gue lebih sukses dari dia. Awal presidisi hanya itu. Gue gak kenal dia. Gue hanya kenal sepintas. Dia curiga waktu dia dipecat sama dokter Richa Li dikiranya gue rebut Richa Li dari kliennya. Padahal Richa Li itu sama saya ketemu karena saya mau ikut bergabung di skin care-nya Richa Li. Dan saya sekarang ikut memegang saham di dia. Jadi memang karena saya beli sahamnya, dibilangnya aku merebut. Klien saya kan lebih konglomerat. Ya? Gitu loh. Jadi, sekali lagi, tidak ada perdamaian untuk kau hadapi proses hukum. Tidak ada proses damai untuk kau, Rasman, hadapi proses hukum. Beranilah bertindak, berani kau berani mulutmu mengucapkan ketika itu hadapi depan pengadilan. Dan kenapa kau sekarang mulai-mulai libut sama aku? No way. Tidak ada damai untuk kau. Berapa sih ancaman hukumannya? Tidak ada damai untuk kau. Berapa ancaman hukumannya, Bang? Sampai penjara berarti. Saya gak bisa ngomong sampai ke sana. Ya tergantung nanti pasang berapa yang didudukan. Masih tergantung. Yang jelas, yang jelas, dia mengeluarkan itu kan kata-kata arah perdamaian itu kan sambil turun dari maafi spoiler ya kan. Dan itu karena dia dikonfrontir sama iklimakim saat itu oleh penyidik. Dan itu adalah saat babak akhir dari penyidikan. Habis itu sudah penentuan apa? Anda tahulah, sudah mengerucut. Makanya dia gak bisa tidur sekarang. Makanya jangan lawan lah orang. Beda. Udah lah. Habis itu sudah penentuan apa? Anda tahulah, sudah mengerucut. Makanya dia gak bisa tidur sekarang. Makanya jangan lawan lah orang. Beda. Udah lah. Udah mau satu-satu bersama berarti ya, Bang? Anda, saya gak bisa komentar begitu. Tapi semua proses di tingkat penyidikan sudah makin mengerucut. Dua saksi ahli dari pengacara juga udah diperiksa. Dua saksi ahli pengacara mengatakan bahwa memenuhi unsur semuanya. Dua saksi ahli pengacara mengatakan memenuhi unsur semuanya. Makanya mereka dikonfrontir antara dia dan iklimakin. Itu adalah babak akhir. Sama juga waktu klien saya, T.D. Binda Hasan, sebelum babak akhir kan dikonfrontir dulu. Nah, dia tanya sebentar lagi. Bang, bang.